Assalamualaikum, apa kabar sahabat ibu jari? Semoga tetap dalam lindungan Allah SWT Kembali lagi di channel ibu jari, channel review, tips dan tutorial Indonesia atau bisa disebut dengan negara kesatuan Republik Indonesia? Indonesia, negara ini terletak di Asia Tenggara Secara lebih spesifiknya, Indonesia terletak di antara garis Katulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Oseania Bahkan Indonesia juga terletak di antara dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik Dari Sabang di Tanah Aceh hingga Merauke di Tanah Papua, Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa dan agama Berdasarkan rumpun bangsa atau ras, Indonesia terdiri dari masyarakat adat, yaitu Mongoloid Selatan atau Austronesia dan Melanesia Dengan jumlah penduduk Austronesia terbesar, terutama di Indonesia bagian barat Lebih khusus lagi, suku Jawa merupakan suku terbesar, dengan jumlah penduduk mencapai 42% dari total penduduk Indonesia Dengan banyaknya keragaman dan kekayaan alam di Indonesia ini, tentu memiliki fakta-fakta unik yang mungkin belum pernah kamu ketahui Pada kesempatan kali ini, Ibu Jari akan memberikan beberapa fakta unik tentang Indonesia yang dilansir laman gramedia.com Sebelum menonton video ini, jangan lupa dikun channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya Yang pertama, memiliki hutan bakau terbesar di dunia Hutan bakau dikenal juga dengan nama hutan mangrove Mangrove merupakan hutan yang tumbuh di perairan payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut Ekosistem ini dapat mengurangi abrasi tanah yang disebabkan oleh air laut Di Indonesia, luas hutan mangrove mencapai 2,5 sampai 4,5 juta hektare Hal ini membuat Indonesia berada di posisi sebagai negara dengan luas hutan mangrove terluas di dunia Yang kemudian disusul oleh Brazil, Nigeria dan Australia Luas hutan mangrove Indonesia diperkirakan mencapai 25% dari total hutan mangrove yang ada di dunia Yang kedua, negara dengan suku bangsa terbanyak di dunia Sebagai negara kepulauan yang memiliki penduduk dari Sabang sampai Merauke dan memiliki semboyan bineka tunggal Ika Indonesia memiliki suku bangsa terbanyak di dunia Terhitung Indonesia memiliki lebih dari 740 suku bangsa di Indonesia 270 di antaranya diketahui hanya ada di Pulau Papua Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan bahasa daerah terbanyak Dengan 583 dari 67 bahasa utama yang digunakan oleh berbagai suku bangsa di Indonesia Yang ketiga, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia Kalian mungkin sudah sering mendengar fakta bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia Namun apakah kalian tahu bahwa Indonesia bukan hanya negara kepulauan terbesar di dunia Tetapi beberapa pulau di Indonesia juga merupakan salah satu dari enam pulau terbesar di dunia Tiga pulau di Indonesia, Kalimantan, Sumatera dan Papua adalah salah satu dari enam pulau terbesar di dunia Papua merupakan pulau terbesar kedua di dunia dengan luas wilayah 786 km persegi Disusul Kalimantan dengan luas wilayah 743 km persegi pada urutan keempat Dan Sumatera memiliki luas wilayah 443 km persegi yang berada di posisi ke-6 Yang keempat, memiliki seorang perancang menara tertinggi pada urutan ke-6 Setiap negara selalu ingin melakukan sesuatu yang luar biasa untuk menunjukkan eksistensinya Agar dapat menarik perhatian dunia Inilah yang sedang dilakukan Malaysia Pada tahun 1991, mereka berusaha membangun menara yang bisa menjadi penanda dari negara tersebut Pada tahun 1995, menara ini sekarang dikenal sebagai Menara Kuala Lumpur Menara ini merupakan menara tertinggi ke-6 di dunia dengan tinggi mencapai 421 meter Menara yang megah ini memiliki sejarah tersendiri, khususnya bagi masyarakat Indonesia Hal yang perlu kalian tahu adalah perancang menara ini adalah seseorang dari negara Indonesia Yaitu Insinyur Ahmad Mordijat, lulusan ITB yang sudah 14 tahun bekerja di Malaysia Meski sudah bekerja selama itu di Malaysia, dia tetap tidak mau melepaskan keluarga negaraan Indonesia dan tidak akan pernah mengubahnya Piala Thomas atau Thomas Cup adalah sebuah penghargaan dari kejuaraan bulu tangkis internasional terbesar yang diadakan setiap 2 tahun sekali Dalam pertandingan ini, setiap negara mewakili satu tim putra yang terdiri dari 3 tunggal putra dan 2 ganda putra Indonesia menjadi negara dengan Piala Thomas terbanyak sejak diselenggarakan pada tahun 1949 Kemudian disusul oleh China dan Malaysia Tim Piala Thomas Indonesia membawa kembali total 13 piala untuk pertama kalinya pada tahun 1958 dan terakhir pada tahun 2002 Yang ke-6 Negara yang keluar dan masuk di PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah organisasi global yang bertujuan untuk mencegah konflik Antara negara-negara di dunia dan untuk secara tegas menghadapi negara besar agar tidak melakukan aksi militernya terhadap negara kecil Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menggantikan peran Liga Bangsa-Bangsa Memiliki tugas yang sulit untuk menyatukan negara-negara yang bertikai ketika pertama kali didirikan Indonesia sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menuntut Agar Perserikatan Bangsa-Bangsa bersikap adil dan netral dalam menyelesaikan sengketa antar negara Presiden Soekarno Yang mewakili Indonesia saat itu merasa tidak diterima Hal ini menunjukkan bahwa usulan Soekarno untuk memindahkan markas besar PBB ke daerah non-blok untuk mencegah campur tangan negara adidaya ditolak Faktanya, markas PBB berada di Amerika Serikat dan sebenarnya terlibat dalam Perang Dingin Presiden Soekarno menyatakan penarikan Indonesia dari PBB pada Januari tahun 1965 Hal ini dilakukan karena merasa bahwa PBB tidak bisa lagi bertindak adil atas perselisihan antara Indonesia dan Malaysia Namun, Indonesia kembali ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 19 September 1966 sebagai anggota konferensi urutan ke-60 Setelah Soekarno digulingkan dan kekuasaan jatuh ke tangan Presiden Soeharto Yang ketujuh Gamelan masuk pada kurikulum sekolah di negara maju Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok Instrumen ini awalnya terbuat dari logam dan telah berubah bentuk hingga sekarang Percaya atau tidak, gamelan ini berkembang tidak hanya di Indonesia Tetapi juga di beberapa negara maju lainnya seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, bahkan sampai ke Selandia Baru Di Singapura, gamelan dan keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka Saat ini, gamelan wajib untuk dipelajari hampir setiap di setiap sekolah dasar di Singapura Bahkan, hampir seluruh wilayah di Singapura terdapat alat musik asal Indonesia ini Indonesia menjadi salah satu destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi turis domestik maupun manca negara Keaneka ragaman alam dan pesona pariwisata yang dimiliki Indonesia dari Sabang sampai Merauke menjadi daya tarik wisatawan Yang kedelapan Terdapat patung Jenderal Sudirman di Kementerian Pertahanan Jepang Sebagai warga negara Indonesia, maka kalian harus bangga pada diri sendiri Hal ini dikarenakan patung Jenderal Sudirman, pahlawan kebanggaan Indonesia, kini berdiri di depan Kementerian Pertahanan Tokyo, Jepang Patung Jenderal Sudirman setinggi 4 meter ini merupakan satu-satunya patung pahlawan asing yang dipamerkan di Jepang Hal ini tentu merupakan suatu kehormatan dan keistimewaan bagi Indonesia Patung ini diresmikan pada 14 Januari 2011 Patung ini merupakan hadiah dari Kementerian Pertahanan RI kepada Kementerian Pertahanan Jepang Setelah diselidiki, patung itu didirikan untuk menghormati Jenderal Sudirman Seorang tokoh penting dalam sejarah Indonesia dan Jepang Dalam sejarahnya, Jenderal Sudirman pernah bergabung dengan Pembela Tanah Air atau Peta Sebuah organisasi yang dibentuk oleh Jepang Yang kesembilan Indonesia pernah memproduksi seragam militer NATO Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam Hal ini telah diakui secara internasional Namun sayangnya, sumber daya manusianya belum dimanfaatkan secara maksimal Perusahaan PT Slitex Textile Solo yang bergerak pada bidang tekstil Mampu menjadi produsen pakaian militer terkemuka Tidak hanya seragam militer nasional seperti Tentara Nasional Indonesia, TNI Tetapi juga seragam militer dunia internasional seperti North Atlantic Creative Organization atau NATO Perusahaan ini memprioritaskan tiga faktor utama Yaitu tentang kualitas, pengiriman tepat waktu, dan harga yang kompetitif yang memungkinkannya untuk terus tumbuh dan tetap bisa menghasilkan produk yang baik Yang kesepuluh Presiden RI ketiga pemegang 46 hak patent aeronautika di dunia Mungkin kalian semua sudah tahu siapa Presiden ketiga Republik Indonesia Presiden ketiga Republik Indonesia adalah Baharuddin Yusuf Habibie atau biasa dikenal dengan B.J. Habibie Tentunya ia merupakan ilmuwan terpercaya di industri penerbangan Beliau telah berhasil terdaftar sebagai pemilik 46 hak patent di bidang aeronautika atau penerbangan Aeronautika adalah penelitian, desain, dan studi manufaktur mesin atau teknologi penerbangan untuk mengoperasikan pesawat terbang dan rudal Oleh karena itu, B.J. Habibie dapat mendaftar sebagai pemegang hak patent berkat kontribusi teori baru yang ditemukan di bidang aeronautika Yang kesebelas Terletak di jalur Ring of Fire Indonesia terletak pada jalur Ring of Fire atau cincin api Dengan kata lain, negara ini terletak pada pertemuan dua lempeng tektonik Karena Indonesia berada dalam posisi ini, maka seluruh wilayah aktif secara tektonik dan memiliki setidaknya 150 gunung berapi yang masih aktif Beberapa di antaranya telah meletus atau erupsi dalam waktu yang belum lama ini Yang kedua belas Letusan gunung api terbesar terjadi di Indonesia Indonesia pernah menjadi tempat dari letusan gunung terbesar di dunia Letusan gunung yang terjadi adalah Gunung Tamboraya meletus pada 10 April 1815 dan tercatat sebagai letusan terbesar dan paling dramatis di dunia Letusannya mencapai ketinggian lebih dari 44 km Debunya menyebar di radius lebih dari 1.300 km yang menyebabkan ribuan orang tewas tidak hanya oleh letusan itu sendiri Tetapi juga oleh kelaparan dan gas beracun Abu vulkanik dari letusan ini telah berada di atmosfer selama berbulan-bulan hingga menyebabkan perubahan iklim global Pada saat itu telah tercatat dalam sejarah Eropa yaitu tahun tanpa musim panas atau The Year Without Summer Hal ini dikarenakan langit Eropa gelap dan matahari tidak terlihat Yang ketiga belas Negara penghasil rempah-rempah Indonesia terkenal dengan negara kaya akan rempah-rempah yang merupakan bahan baku yang tak ternilai harganya Dengan berbagai rempah-rempah yang ada, Indonesia terkenal dengan masakan khasnya yang bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya Keaneka ragaman masakan Indonesia yang didukung oleh sumber daya alam yang melimpah menjadikan negeri ini kaya akan hidangan daging, ikan, dan sayuran Yang keempat belas Memiliki bunga terbesar di dunia Bunga terbesar yang tumbuh di Indonesia adalah bunga Rafflesia arnodi yang memiliki diameter sebesar 110 cm dan berat sekitar 10 kg Hal yang uniki dari bunga ini adalah tidak memiliki klorofil seperti tumbuhan lain, sehingga tidak dapat membuat makanan atau proses fotosintesisnya sendiri Bunga ini juga memiliki ciri khas, yaitu baunya yang sangat menyengat, seperti bau daging busuk Bau unik ini menarik bangkai dan lalat serta membantu proses penyerbukan Bunga terbesar yang tumbuh di Indonesia adalah bunga Rafflesia arnodi yang memiliki diameter sebesar 110 cm dan berat sekitar 10 kg Hal yang unik dari bunga ini adalah tidak memiliki klorofil seperti tumbuhan lain, sehingga tidak dapat membuat makanan atau proses fotosintesisnya sendiri Bunga ini juga memiliki ciri khas, yaitu baunya yang sangat menyengat, seperti bau daging busuk Bau unik ini menarik bangkai dan lalat serta membantu proses penyerbukan Oleh karena itu, bunga Rafflesia sering disebut bunga bangkai karena baunya yang menyengat Yang kelima belas Memiliki hewan purba yang masih tersisa Hal yang paling istimewa dari Indonesia adalah memiliki kekayaan alam yang tak terbatas, tidak hanya pada spesies tumbuhan, tetapi juga pada satwa liar yang sangat langka, yaitu komodo Komodo merupakan hewan purba terakhir di Indonesia yang hanya dikembang biakan di Pulau Komodo atau Nusa Tenggara Timur Itulah 15 fakta unik tentang negara Indonesia Tentunya dengan adanya berbagai fakta unik ini, kita dapat semakin mengenal negara kita sendiri dan juga bangga dengan kekayaan alam serta keragaman budaya yang ada di Indonesia Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya Ekan like jika Anda suka, share ke teman-teman kalian, ketik di kolom komentar apabila ingin berbagi pengalaman tentang video ini Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa